Selamat datang di Right Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini Ibu nda buka suara soal kabar Nikita Willy dilamar anak bos Bluebird. Aktris Nikita Willy kabarnya baru dilamar sang kekasih, Indra Priyawan Joko Sutono anak dari salah satu bos Bluebird. Isu tersebut teramai salah satu sahabat dekat pemain film The Total Chaos, Belabakti, Posting sesuatu melalui Instagram story pribadinya, Rabu 12 Oktober 2017. Elabakti tampak memeluk Nikita Willy sambil tersenyum bahagia dalam sebuah foto. Sumpah mau nangis dengernya. Congat smile of a finally. Hello Nikilovers, yang bertanya ada berita apa tentang postingan aku semalam, pokoknya kabar bahagia, kita doain semoga Nikita selalu bahagia dan dirahmati Allah, tulis teman Nikita tersebut di akun Instagramnya. Meminta konfirmasi kepada Ibu nda Nikita Willy, melalui sambungan telepon 14 Oktober 2017 langsung membantah isu Nikita dilamar oleh Indra Priyawan. Dilamar sih enggak, itu kan ngobrol masalah lain, tapi dinaikin sama akun gosip ke arah sana biar ada gosip kali mereka, ungkapnya. Enggak. Kalau emang dilamar masa saya bilang enggak? Saya selalu orangnya terbuka, kalau iya, ya iya, kalau enggak ya enggak, tambahnya menegaskan. Yora mengaku saat dirinya dan pemain sinetron putri yang ditukar mengetahui kabar tersebut, mereka hanya bisa tersenyum. Diki kabarnya langsung menegur sahabatnya yang membuat spekulasi gara-gara postingan tersebut. Kita ketawa aja, dan dia marahin temannya yang naikin foto yang membuat spekulasi. Padahal kan enggak ke arah situ obrolannya, terlepas dari gosip yang beredar, saat ini Nikita sedang mempromosikan film terbarunya Gasing Tengkorak. Terima kasih.